Objek vital stasiun gas milik PT Pertamina di hulu rokan Zon 4 Moorainim di demo warga. Warga berusaha menerobos masuk ke stasiun gas Pertamina ini dengan merobohkan pagar kawat setinggi 3 meter. Ratusan warga desa Gunung Raja kecamatan 4 Petulai Dangku Moorainim melakukan aksi demo tuntut ganti rugi lahan dan ganti rugi rumah warga yang retak akibat pengerjaan 3 dimensi sismik yang dikerjakan PT BGP selaku subkontraktor Pertamina hulu rokan Zon 4. Protes warga ini dilakukan selama 2 hari tidak memberikan kejelasan hingga nyaris saja ricu. Dikatakan warga Pertamina hulu rokan mengerjakan sismik 3 dimensi membuat ribuan rumah warga mengalami retak-retak. Ganti rugi yang diberikan sangat tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT BGP. Warga menuntut bukan saja pada keretakan rumah mereka, tetapi lahan pengerjaan sismik 3 dimensi juga belum dibayar. Jika PT BGP dan Pertamina terus ingkar janji, maka warga mengancam akan menutup aktivitas pengerjaan Pertamina di desa Gunung Raja, lulu rokan. Selama meminta kepada pihak PT BGP untuk melakukan ganti rugi, mengerjakan pembayaran ganti rugi sesuai yang sudah disepakati dengan warga mengenai efek dari kegiatan sismik kemarin. Maksudnya kerugian itu akan diganti sebesar 5 juta rupiah. Namun, di saat ada list yang akan keluar dari perusahaan BGP untuk membayar, waktu itu kami kumpul ke kantor Kades, uang yang saya nyatakan waktu itu tidak sesuai di dalam list itu. Supaya lebih diperhatikan masyarakat kecil, ini sudah dirusak semua, masyarakat sudah rusak rumahnya. Coba kalau masyarakat merusak barang Pertamina, pasti masuk penjara. Banyak yang masuk penjara, masyarakat kami, karena merusak barang Pertamina. Yang nyuri pipa masuk. Dari Moranim Edun Sasatria, AI News, melaporkan.